Oh 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 0 BWIYS 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 Jerry Nah kini bunyinya Cilli Oke selamat pagi guys Muka aku baru bangun Ini bener-bener baru banget nih Muka bangun nih kayak gini guys Muka aku baru bangun nih Kondisi di Gintamani jam segini Kabutnya bener-bener masih tebel banget loh guys Ini kalian lihat nih aku lebih zoom lagi nih kabutnya kayak mana nih Makanan ini kampunok bobor 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 Ledeh Nama aja jerry ya Hmm Sip Sip No no sit Jadi aku mau makan bubur dulu guys Ini bubur Bali di kampung Kayaknya beda sih sama yang di kota Sama kopi Mantap Baru bangun banget guys Ini jam 8 pagi lah Sampai mana ya Jadi bangun minum air hangat dulu guys air kopi hangat Mukanya di eri guys Ditemenin aku semua jari tuh Ini gitu di jenang cincu ya Makan Ya guys makan dulu guys Semoga Enak ya bubur bikin taman ini ya Lalu enak dari dulu tuh buburnya kayak gil semua Hmm Tuh Disini bubur khas Bali nya tuh Kentel guys kayak yang di kota yang kemarin aku makan di vlog tuh loh Kok ini enak Ini anjing pintar Tapi sayangnya nakal Pinter tapi nakal Tuh tangan kojo udah cabik-cabik tuh dari tadi Dia tuh pintar gitu Tak suruh sit dia pasti sama sitnya Coba ya Come Sit No Dia tuh excited banget Kalau mau makan Sabar Tunggu Tos Good boy Done No 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 Sit Sit Done Good boy Up Up No Come Up Good boy Good boy Good boy Good boy No Satu No Come Up Satu No Ni ni Dia Untuk belum bisa Up Untuk Dua Dua Satu Dua No Come Sit Speak 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 Good boy Sudah Habis 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 Makan terus makan Jadi Kehidupan di kitaman itu orang-orang seperti ini guys Ini namanya belabur Ini kalian lihat kan Kayak ada hujan-hujan kecil Tapi kalau di luar negeri ini salju Tapi kalau disini namanya belabur Belabur is air hujan Tapi yang kecil-kecil banget guys Orang liat lah sih di kameraku tuh Duh air hujan Tapi kecil-kecil Air hujan tapi kecil-kecil Jadi kalau di rumahku seperti inilah guys Ini suasana rumahku di kampung Disini ada ikan koi Ini bapak melihara ikan koi disini Terus disini juga melihara ikan koi Nih Ikan koi Disini ada patung Nggak tahu dah Bapak itu kitab suci Ada kitab suci nya juga guys Rumahku guys Terus di area sana dapur Terus di area situ Tugun Karang Sangga Udah gitu Nah ini koi-koi nya bapak nih Dulu dia belinya dari kecil-kecil Sekarang udah Ya lumayan gede-gede itu Koi nya bapak Ibu kayaknya baru datang dari pondok Sebenarnya kalau koi itu Bagusnya itu dilihat dari atas Tapi nggak tahu kenapa pak Masangnya kayak gini Biar bisa dilihat dari samping Mungkin ya warna-warnanya Tapi kalau dari koi yang bagus Sebenarnya dari atas Dilihatnya Ini bapak naik buen Ini bapak naik buen Oke akhirnya sampai juga di rumah guys Tadi sempat ke Kintamani atas Ke area penelokan Nganterin bapak ke bank Terus tadi beli babi guling Sekarang sudah di rumah Jerry nangis Nangis Ngeling ci kalian Ngeling Jerry di dalam Burli yang di luar guys Ini dia udah nggak ada gigi Si Burli by the way Udah nggak ada gigi ya 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 Ketengnya Jerry 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 Eh tunggu 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 Jerry 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 Terima kasih Joe Jerry Jerry Ini namanya Jerry Oh Ini namanya Jelly Ini namanya Jelly Jelly Ini yang kena Parvo kemarin Hah 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 Tuh kan Tadi kalian lihat kabut Sekarang udah nggak Tapi nggak panas Mendung Gintamani itu memang seperti itu teman-teman Jadi ini aku mau makan Kayaknya bentar lagi bakalan balik ke Denpasar Nah ini aku dititipin Ini dikasih minjem sama ibu Jadi ini kan kemarin aku beliin Terus ini kan nanti mau buat Semua yang di Purwobosake Permasalahannya adalah Kemarin kan naneng Banten guys Terus ternyata banyak komenternya nggak isi tipat Ya udah Sebenernya aku dulu tuh belajar bikin tipat guys Bikin tipat untuk Banten Tapi karena udah lama banget Nggak sempat buat lagi Jadi udah lupa Terus Solusinya adalah Ini dikasih tipat sama ibu Nih tipat Tapi udah isi beras Itu dua tiga empat Tipat apa namanya? Dampul ya? Tipat sirikan Oh tipat sirikan kalau di Bali Nah ini udah isi beras di dalamnya Tinggal nanti aku disuruh merendam pakai air Sejam Disitu baru direbus Baru dimasukin ke Bantennya Nanti tinggal beli Peralatan-peralatan untuk Buah-buah jajan-jajan untuk di Banten Nanti puspa aja yang nggak suruh beli Sama dia yang nanti nanding Bantennya Ini kan besok aku ke Jakarta Nah puspa tuh udah di Jakarta duluan Jadi aku nanti besok pagi Bakalan nyusul ke Jakarta Abis itu tanggal besoknya Balik lagi ke Bali Terus tanggal empatnya Baru nanti sembahyang di Pura Batur Sama sembahyang di Pura Besake Nah terus ada odalan lagi Di pedarman kita Yaitu di Pura Apa nanti pak? Selayukti Selayukti Nah kayaknya aku yang bakal sembahyang ke sana Bawa motor aja biar cepet Soalnya kan lumayan jauh tuh Di Gilimko Gilimanuk Ya Selayukti pokoknya daerah Daerah Karangasem Kelungkung situ Tuh udah Semua tahun pasti pasti tau nanti Kita nyanding Banten Abis itu nanti Baru tanggal empat Balkal sembahyang ke Pura Besake Sama Batur Gitu Mek tes kriok me Saatnya kita makan guys Tuh tadi babi guling yang dibeli sama ibu tadi Kita makan sekarang Bapak juga lagi makan Terus makan sate Mana tes krioknya Nih tes kriok layu nih Babi guling disini tuh 10 ribuan guys Oleh Denpasar kan udah 20 25 30 gitu Disini 10 ribu aja udah dapet babi guling Tapi kita coba dulu untuk rasanya guys ya Dagingnya enak sayurnya Enak-enak-enak Dapet orek juga tuh Kulitnya tapi cuma buat satu guys Udah kelar di rumah Dan tadi sempet makan Terus habis cuci ratikan sama bapak ibu Terus sekarang mau ke denpasar Tapi sebelum ke denpasar aku mau mampir ke rumah kakek guys Karena Tuh adekku tuh Adek cowok Adek sepupu Nah ini mau ke rumah kakek Jadi mau ngeliat gimana kalian Soalnya kemarin dia sakit ternyata guys Kemarin dia sakit Terus sempet dirawat juga di klinik Jadi sekarang mau jenguk Ya semoga kakekku sehat-sehat aja guys Buat kalian semuanya Kalau punya orang tua Masih punya orang tua Masih punya kakek nenek Jangan lupa di jengukin guys ya Karena mereka itu Sebenernya kangen sama kita Walaupun kita merantau Setidaknya kalau ada waktu Kalian pulang Kalian sembahyang Kan seperti itu Langkah lebih bagusnya Yaudah ke tempat kakek dulu yuk Nah ini udah sampai di Rumahnya kakek Nah ini dulu nih Kandang sapi nih Tapi sekarang udah gak ada sapinya Kayaknya udah dipindah deh Ada orang gak sih Sumpah sunyi banget guys Tuh Kalau dilihat-lihat Pemandangan pakai drone disana Itu bagus banget Semoga ada kakek guys Kalau dulu masih ada nenek Masih rame Sekarang tinggal kakek aja Kembali Kayaknya Kakek Kayak integration Tok Udah Sampi Selamat Sampi 오래 On di dalam mobil itu ada mobilnya, mesin juga mau menjaga kondisi di kampung itu di padahal jam 2 siang, tapi udah jam 5 udah bener-bener gelap, hujan kalau kalian ke Kintamani jangan kaget mungkin buat teman-teman yang di luar Jawa yang mau ke Kintamani jangan kaget aja ketika ngeliat kondisi Kintamani itu jam 2 udah kayak jam 5 guys, tapi orang-orang sini udah terbiasa, ini kayak sekarang hujan mungkin kalau di Jepang udah salju nih kalian lihat tuh, tuh keputian tuh bener-bener udah kabut di mana-mana, kabut tebel terus kalau malem-malem buat mobil jarak pandangnya kayak aku semalam tuh loh guys jarak pandangnya udah cuma beberapa meter aja bener-bener, wah Kintamani nih jadi jangan kaget aja kalau kalian ke Kintamani ngeliat situasi yang seperti ini misalkan kultur shock tuh, kayak aku ke Jepang kemarin kultur shock ngeliat salju, segala macemnya nah buat teman-teman yang ke Bali, ke Kintamani jangan kaget ngeliat kondisinya seperti ini tuh ini terang nih, kelihatan di kamera tapi aslinya ini gelap banget guys gila mendungnya kayak jam 5 kacau, yaudah kalau gitu aku mau ke Denpasar dulu berlanjut perjalanan, mungkin vlognya cukup sekian aja vlog di Kintamani, sorry banget guys aku gak sempet ke ladang mungkin nanti next time nih sama Kintamani untuk ke ladang ngeliat gimana di ladang segala macem soalnya hujan, Kintamani tuh lagi musim hujan tiba-tiba aja hujan kayak gini yaudah teman-teman thank you yang sudah nonton pokoknya ingetin aku untuk upload video setiap hari kalian DM aja di instagramku gak butuh upload video, gak butuh upload video gitu ini spam-spam guys ya thank you buat teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisinya semangat untuk beraktivitas selalu buat teman-teman thank you sudah ngikutin Putu Puspa thank you sudah support Putu Puspa intinya doakan yang terbaik untuk Putu Puspa dan juga terbaik untuk kalian semuanya penonton setia dari Putu Puspa thank you guys, bye bye